Intro Nah abang saya lihat di rumah ini ada stick golf nih Nah rupanya abang suka golf ya Ini bagian dari hobi saya karena olahraga golf itu olahraga untuk orang-orang yang sudah mulai senior gitu Karena waktunya panjang untuk jalan bisa 4 jam gitu Jadi tidak berat, jalan dan itu bagus Seminggu berapa kali bang? Satu atau dua kali seminggu Bisa juga kadang tiga kali Bisa juga sambil rapat ya? Bisa juga sambil meeting Sambil meeting Sambil rapat sambil meeting bisa Sering saya lakukan Itu lebih santai dan lebih produktif Justru lebih produktif ya Lebih produktif Seperti itu Oke Selain golf apa lagi nih bang? Yang sering yang menjadi me time-nya bang Hamdan ya? Kalau golf paling sama keluarga Sama keluarga ya Makan malam atau jalan-jalan Hanya itu saja Berapa jam? Kalau ini habis waktu biasanya 4-5 jam Kalau golf ini Ini kemarin cucu saya Minta dibeli instigolf jadi Jadi bang Hamdan istri juga suka? Istri enggak? Enggak Anak? Anak ada satu yang suka Ada satu yang suka Enggak bisa dipaksakan sih ya? Iya Lalu hobi lah Yang penting olahraga ya? Yang penting Bagisnya yang penting olahraga Karena itulah sempatnya gitu Dan melepaskan stress Ya Kalau main bola sudah enggak cocok Main bulu tangkis juga Enggak Teknis juga enggak Jadi inilah yang paling nyaman Oke Flashback ketika menjadi ketua mahkamah konstitusi Benar enggak? Sampai sulit tidur Terutama ketika gugatan-gugatan itu makin menumpuk Iya Memang kadang kita sidang itu sampai jam 1, jam 2 dan pagi mulai lagi Kadang memang harus tidur di kantor Dan itu seringkali terjadi Terutama pada saat-saat pilpres ya Saat-saat pilpres Atau pemilu legislatif Atau dulu padat sekali pemilu yang untuk pemilihan kepala daerah Karena dulu kan tidak disatukan seperti sekarang Jadi setiap saat kita berhadapan dengan Sengketa pesisian hasil pemilu kepala daerah Menurut prediksi Bang Hamdan Lebih berat mana nih? Dulu ketika 2013-2015 Atau sekarang? Sekarang kan serentak nih Pilpres dengan pilkada Mana yang lebih berat? Sekarang capek dan pekerjaan beratnya Lebih hiringan sekarang Hanya sebentar Paling hanya 1 bulan itu kan Dalam 5 tahun Paling hanya 2 kali nanti Pemilu presiden Kemudian pemilu presiden dan DPR Kemudian nanti pemilu kepala daerah Hanya 2 kali dalam 5 tahun Kalau dulu secara terus menerus Dan yang bersengketa itu adalah mantan Bukan mantan Kawan-kawan abang di DPR Kawan-kawan abang di partai politik Ada yang coba memujuk abang? Itu sih pasti banyak lah Dan ada yang sampai suatu saat Aku nggak mau angkat-angkat telepon juga Saya bilang gini Ya nggak bisa sebarang saya angkat telepon Saya bilang gitu karena Saya harus lihat dulu ini orang sedang bersengketa apa belum Nah itu yang kelihatan enteng Kalau yang lebih berat penyuapan Pernah nggak ada yang berusaha Besar sekali nilainya Besar sekali? Dua turunan juga masih Betul Dengan janji segitu besar Dan disana memang butuh integritas ya Kalau kita berpikir pendek Lebih baik Karena sehingga kita politik itu Sehingga kita berat Kan sederhana cara berpikirnya Kalau menang di MK kan biayanya tidak terlalu besar Daripada menang di lapangan Oke oke Kan gitu Betul Bahkan ada yang Kirim Melunik faksimal Ancaman Kami sudah tahu Anak-anak paham dan sekolah di mana Tinggal di mana Dan kami Sudah biasa Melakukan pembunuhan dari itu Merinding juga ya Tapi bagi saya Saya kasih kepada Sekjen Tolong sampaikan kepada Apa Ke polisian Kalau saya ada apa-apa Ini ada surat ini Tapi saya sedikit pun Tidak pernah merasa takut Karena Itu ancaman Saya cakap Ya Apapun yang terjadi Risiko jabatan Telepon pernah bang? Telepon-telpon yang tidak dikenal Oh telepon WIASMS Yang paling banyak itu SMS SMS ya Saya tidak tahu Sampai dari mana Dan ancamannya Sampai ke ancaman pembunuhan Itu mulai faksimal Faksimal Mulai faksimal Nah sejak saat itu Apakah ada peningkatan pengamanan Atau memang ada protab Yang memang sudah Standarnya seperti itu Ada atau tidak ada ancaman? Ya Protab standar aja Protab standar aja Tidak ada peningkatan Saya bilang hanya untuk jaga-jaga aja Udah Lapor Kepada kepolisian Nanti Kalau ada apa-apa Ini ada laporan Sudah disampaikan Ngeri juga ya bang Pertarungannya nyawa Ya namanya memutuskan Hal besar kan Politik Menyangkut bangsa negara Dari kepentingan orang banyak Oke Ancaman itu Akhirnya Berdampak gak Ke nilai putusan? Ya Tidak Biasanya Aduh Ini berdiri terus ini Ayo Ayo Kita ngobrol sini aja Santai deh Sambil duduk Dimana bang? Jadi Sama sekali tidak berdampak Karena kalau kita takut kepada ancaman Jangan jadi hakim Ulang bang Kalau takut Kalau bertakut sama ancaman Jangan jadi hakim Quote of the day itu Iya Jadi Karena Hakim itu Pasti Melibatkan orang yang sedang berselisih Orang yang sedang berselisih itu Mereka Mengambil jalur itu Karena tidak ingin Kasarnya bunuh-bunuhan Kira-kira gitu Jadi berat Bukan masalah gampang gitu Oke Bang Saya kan Wawancara abang Bukan kali ini aja Tapi sebelumnya pernah Saya sering dapat titipan salam Dari ibu-ibu Rupanya penggemar ibu-ibunya banyak nih Gimana abang Komentar abang nih Jadi Saya berusaha untuk tidak tersandung Saya khawatir tersandung gitu Tapi memang bang 20 tahun yang lalu Saya kenal abang seperti ini Kok Awet mudah terus nih bang Alhamdulillah Kita happy aja Happy aja Jaga kesehatan Luarraga happy Pikir berat Saya tidak pernah berpikir Berat berhari-hari gitu Karena saya pikir Masalah pasti selesai Oke Tapi pernah gak punya pengalaman Ketika ke lapangan Berkunjung kemana Ada ibu-ibu yang minta foto Oh sering Bahkan satu kali Saya lagi habis keluar dari ruang Ruang apa Ruang pertemuan besar Ada yang nunggu Ada yang nunggu Enggak kenal Saya enggak kenal Sama sekali enggak kenal Sedang hamil Besar begitu Minta di Apa Perutnya Iya Tapi saya bilang Yaudah Saya doakan Lancar Anaknya Pesaingin lancar Dan anak soleh Itu aja Keren juga Lucu Bang Saya baca di twitter Dan akhirnya Seperti biasa Ini efektif untuk Ngebakar media Tiba-tiba muncul Satu statement Hamdan Zulpa Mendukung Proporsional Tertutup Ini enggak mundur Bang Tapi kita Habis-habisan loh Itu produk Sorry ya Itu produk yang Menurut saya Itu tidak demokratis Iya Jadi Sistem politik itu Harus selalu dievaluasi Karena Satu sistem itu Pasti akan mengalami Deklain Jadi Orang tahu Lopholnya dimana Dimanfaatkan Dulu Dulu yang kita Cita-citakan Dengan Sistem Terbuka Rakyat Bebas memilih Sehingga Hubungan antara Rakyat Dengan wakil rakyat Terlebih dekat Akuntabilitas Lebih baik Pengawasan rakyat Lebih baik Itu implikasinya Nyatanya 20 tahun Pemilu Empat kali pemilu Kita laksanakan Kehasilnya Tidak berubah Itu mengalami Deklain Deklainnya Pada akhirnya Adalah oligarki Yang muncul Ini suatu fakta Nah saya teringat Pada Para founding fathers kita Founding fathers kita Menyatakan bahwa Pemilu liberal itu Liberalisme itu Sistem liberal itu Bersumber dari Individualisme Individualisme Liberalisme Melahirkan kapitalisme Kapitalisme Melahirkan imperialisme Oleh karena itu Soekarno Hatta Dan para founding fathers kita Tidak setuju dengan Sistem politik liberal Mengapa? Karena itu Melanggangkan kapitalisme Jadi itu Benar dan Terbukti Bahwa ternyata Oligarki itu Begitu Dan Anda mengatakan Saat ini Sangat liberal Sangat liberal Sangat liberal Sebenarnya Tidak dikenaki oleh Undang-Undang dasar kita Yang liberal seperti ini Saya ikut menyusul Undang-Undang dasar Karena undang-Undang dasar itu Harus di-inspiring Dipengaruhi oleh Pembukaan Jadi falsafah gotong royong Falsafah yang tidak liberal Harusnya Memengaruhi Cara berpolitik kita Termasuk sistem politik Nah pada saat kita membuat itu Saya termasuk ikut merumuskan Sistem pemilu yang Sistem terbuka Kita tidak membayangkan Dimanfaatkan sedemikian rupa Sehingga mengalami Deklain Rusak Kenapa? Demokrasi tidak hanya dalam proses Pemungutan suara Tapi demokrasi itu Pada akhirnya Kepemerintahan Kalau pemerintahan jelek Pemungutan suara bagus Untuk apa demokrasi? Orang akan berkesimpulan Seperti itu Karena itu saya katakan Daripada nanti Orang membunuh demokrasi Kita perbaiki demokrasi kita Oke Tapi faktual Elit partai kita Juga begitu dominan Dia punya kekuasaan yang Luar biasa besar Sehingga ketika kami milih Kita seakan-akan menyerahkan Tiket pemilihan itu Ke tangan ketua partai Nah bukankah Itu sama dengan Pameo Memilih Kucing dalam karung Ya kalau itu Itu saya sadari betul Karena itu Partai politik kita Harus diperbaiki Saya usul ada dua Pertama partai politik itu Full dibiayai oleh negara Jangan dibiayai oleh oligarki Kemudian yang kedua Partai politik itu Menjadi badan publik Yang diperiksa Dan diawasi oleh BPK Dan rakyat itu punya akses Untuk mengontor partai Kalau tidak diperbaiki Ya sama aja bo Jadi dua-duanya harus diperbaiki Karena itu Saya setuju dengan sistem perbuka Tapi partai politik kita Juga harus diperbaiki Karena sekarang partai politik Itu milik perseorangan Ngeri ya Ngeri Dan kondisi memang Masih saat ini Seperti itu ya Bang Seperti itu Jadi Sistem terbuka pun Pengaruh partai Itu sangat luar biasa Orang bilang aja bahwa Oh nanti partai Anggota yang terpilih Menjadi independen Mana ada Ya 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 Jadi makin Makin firm Hamdan Zulpa Untuk tidak masuk parpol dulu ya Kondisi masih seperti itu Agak berat Agak berat ya Oke Bang Dari tadi kita udah bicara serius Apa ya Kita ingin lihat sisi lain Dari seorang Hamdan Zulpa Saya mau mengajukan dua pertanyaan Sorry Saya ingin mengajukan pertanyaan Dan Abang jawab dengan Cepat pilihan ini Coto Makassar atau stick Coto Makassar Golf atau jogging Eh golf Dangdut atau musik klasik Klasik Oke Ini lebih gampang lagi Anis atau Ganjar Itu jangan dijawab Kemudian Cappuccino atau Maca Cappuccino Cappuccino Lato-lato Atomobile legend Lato-lato Lato-lato Tau juga Oke Itu gimmick kita aja Bang Pengen melihat Seperti apa Hamdan Zulpa Update Situasi terkini Ternyata update Itu Lato-lato itu Bahasa Makassar Begitu Dan juga bahasa Bima Artinya apa Bang Lato-lato itu Kalau bahasa Bima Lito-lato Lito-lato itu Goyang begini-begini Kalau mangga lagi goyang Bawang Oh Lito-lato itu Mangga Oh begitu Baru tau Baru tau Saya juga Terusang ini Dari mana nih Lato-lato asli Makassar Coba itu pemainan klasik Dari dulu Dari zaman saya kecil Sudah ada Baru tau selamat menikmati